Terlibat dalam peredaran dan penggunaan narkotika, tiga orang pria ditangkap polisi. Ironis jadwal diantaranya adalah PNS yang berprofesi sebagai guru dan pegawai lapas adak. AF, seorang pegawai negeri sipil yang berdinas di lembaga pemasyarakatan atau lapas khusus anak Tanjung Pinan, ditangkap polisi dari satres narkoba dan polsek belakang Padang saat berpesta narkoba dengan AF, seorang nelayan di rumah pelaku di kampung Sekanak Raya belakang Padang Patang. Polisi yang melakukan penggeledahan di rumah pelaku menemukan 11 paket narkoba jenis sabu siap edak dan alat isap yang disimpan dalam laci tempat tidur. Dari pengembangan kasus tersebut, polisi akhirnya juga mencidup seorang guru SD bernama SA di rumahnya di kawasan Sagulung, Batak. SA sendiri diketahui karena membeli sabu ke AF. Biasanya pelaku SA menggunakan narkoba sebelum berangkat mengajar. Sementara itu dari keterangan, para pelaku diketahui jika AF yang merupakan pekawai lapas anak ini sudah lama menjadi bandar narkoba baik di tempat kerjanya di Tanjung Pinang maupun di Batang. Salah satu dari dua tersangka ini, inisial F dan AF ini, salah satu AF ini merupakan pekawai negeri jipil di Tanjung Pinang sebagai di Palai Pemasarakatan. Atas perbuatannya tersangka dicerat dengan pasal 114 ayat 2 Junto 112 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Gustiya Nosa, Batang, Kepulauan Riau, INews melaporkan.